Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ukoro tandu dalam bahasa Jawa itu apa sih Ukoro tandu dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat aktif Ukoro tandu iyo iku ukoro singguna akit tembung tandu ing sajroning ukoro Bahasa Indonesia nya kalimat yang didalamnya menggunakan kata kerja aktif Lah lanjur tembung tandu iku lumray guna ake atrater anusoro atau aksoro irum Beren nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Huruf hidup Nah sedangkan aksoro irum atau anusoro dalam bahasa Jawa itu ada empat Yang pertama adalah Em Kedua en Ketiga en Keempat en Ya contoh saja Em Plus pacul Itu menjadi macul Contoh karane Bapak macul ing sawah Terus En Plus tandur Plus i Jadi ini nanduri Contoh karane Aku nanduri peleng ing kebon Nah itu contoh kalimatnya Kemudian eng 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 Plus uun Itu menjadi nyuhun Contoh karane Adik Nyuhun Roti Marang Marang ibu Saban jure Eng Ator-atar eng Plus kintun Plus aken Dan ini Nyintunaken Ya bahasa indonesia Mengirimkan Contoh karane Ibu Ngintunakan serat Dateng Sekolahan Nah Sobatku semua Ada catatan penting Sa perangan Tembung Tembung Tandu Iku Ono Sing wujud Tembung Linggo Ya Iku Tembung Asli Sing durung Ento Pukuan Atau Bahasa indonesia Sebagian Kata kerja aktif Ada yang Berwujud Kata dasar Yang belum Mendapat Ibu Contohnya Kata Tula Dane Tembung Adus Siram Lungo Tindak Turu Sare Langsapi Turu Banjur Aku Kukoro Tandu Aku Adus Ibu Siram Adik Lungo Bapak Tindak Aku Turu Simba Sare Lang Lion Ya Demikianlah Penjelasan singkat Semoga Menambah Pencerahan Bagi para Pembelajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nungun Tindak 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 Tindak